Hai pagi di awal Maret tanggal 1 Maret 2024 kondisi kolam lele saya seperti begini ini kemarin sempat sakit ini kolam ini lele nya ini Alhamdulillah setelah saya kasih PK ini PK nya ini harganya 15.000 di toko makanan-makanan ternak ini sebenarnya katanya PK ini obat gatel untuk manusia tapi juga bisa untuk untuk lele ya tadi dicampurkan ke air terus disiramkan ke ke situ dan Alhamdulillah saya lihat banyak perubahan biasanya yang mati dalam sehari itu bisa sampai 20 ekor 10-20 ekor ini tadi yang mati dua ekor atau satu ekor malahan Alhamdulillah berarti ada perubahan ada perbaikan kualitas air untuk kolam bibitnya sudah itu pengalaman ya untuk kolam pembesaran ini tutup buku kemarin pokoknya dapat uang sekitar Rp1.650.000 berapa itu kalau per kilo harga Rp30.000 ya Star 17 tas tengah misalnya dibagi 30-50 sampai 60 kilo Nah kita panen dalam bulan ini Februari ini kondisi lele di pagi hari ini juga sudah siap panen ini udah mulai siap panen tuh juga ini juga ini yang belum siap ini ya paling satu bulan lagi juga sudah bisa ini kalau diteter makanan ini usianya sudah dua bulan satu bulan di kolam bibit satu bulan disini setelah dua bulanan ini dua bulan kurang seminggu satu dua tiga empat lima ini usianya dua bulanan kalau ini udah bisa panen ini usia tiga bulan tiga bulan sortiran yang terakhir tapi ya jadi dia kecil sortiran awal satu dua tiga empat lima udah bisa dimakan ini sortiran keenam sudah isi 12 sampai 14 ini sortiran ketujuh mungkin masih kecil paling juga satu bulan ini lagi baru bisa panen bisa besar bisa dilayak konsumsi jadi 12 minimal ya tuh kondisi ternak lele saya rencananya nanti kita panen entah dua hari lagi satu minggu lagi tiga hari lagi enggak tahu sesempat saya kalau kolam ini satu dan dua ini ini isinya sedikit sekali paling sekitar kalau ini tiga kiluan ini lima kiluan itu termasuk sedikit kita bisa panen lagi 8 kilo dapat dua tong kosong nanti ini kolam bibit yang lebih kecil ini ini kita bagi dua separuh tetap disini separuh kesini nanti juga begitu ini separuh tetap disini separuh disitu dan seterusnya jadi ini ada perputarannya suatu ketika entah ini saat dua minggu atau tiga minggu lagi ini harus kita kasih bebet baru lagi bebet ini pun masuk ke kolam pembesaran begitu sistemnya kita hanya beli bebet satu bulan setengah sampai 21 bulan tiga minggu biasanya disini jarang sampai dua bulan satu bulan setengah rata-rata terus pindah ke sana sambil sortir nanti kita rutin panennya pasti dalam satu minggu itu saya selalu panen paling tak 8 kilo 10 kilo 15 kilo rata-rata satu bulan 60 kilo kan kalau per minggu ya rata-rata 15 kilo tuh ternak lele segala rumahan termasuk untuk distribusi saya atur sendiri kita olah menjadi lele organik bumbu kuning jadi saya tidak menjual ke tengkulak kalau tengkulak harganya Rp19.000 per kilo sampai Rp20.000 bahkan Rp18.000 per kilo saya rugi jadi saya nggak mau saya jual Rp30.000 per kilo tapi dengan kualitas barang yang sudah bersih sudah petetan sudah berbumbu sudah siap goreng sudah siap konsumsi bahkan saya jual Rp35.000 kalau di jual dengan mika ada mika jadi lele saya beda dengan lele di pasaran ya lelenya disebut lele organik kenapa organik ada beberapa indikator yang pertama perawatannya berbasis organik ya ini ada tanaman-tanamannya seperti ini terus pemeliharaan airnya kolamnya dengan sistem perputaran air 24 jam terus mengalir airnya sehingga amonia kotoran-kotoran lele terurai terus-menerus yang ketiga kenapa kok disebut lele organik kita pakan full pellet ya ini full pellet itu pakannya merek pakan saya tidak berubah itu terus apa itu 781 nah itu makanan lele ini jelas ya ini min 2 ini 781 nggak kecil untuk ini 782 ini jelas makanan lele ya bukan bukan makanan ikan yang lain terus makanan selain dari makanan kita juga ketika pemanenan penyembeliannya dengan bismillahirrohmanirrohim bedanya gitu saya nyembeli sendiri bismillah saya beteti ibunya anak-anak yang membersihkan lagi dan menimbang terus bumbunya juga yang terbaik kami tidak akan mengurangi satu siung bawang pun salah satunya kan bumbunya bawang racikannya kalau per kilo bawangnya dua apa tiga apa empat saya nggak tahu itu kalau kurangnya kita belikan misalnya kita nggak punya bawang harus standar Hai standarisasi nya begitu nggak boleh dikurangi bumbu satu siung bawang pun atau satu biji lada atau ketumbar itu nggak boleh dikurangi kita sudah punya standarisasi termasuk kulirnya itu juga termasuk garamnya nggak boleh lebih kurang coba kita memberikan kualitas ya kualitas barang dari segi perawatan makanan lele jadi kalau di peternakan lele yang lain di pasaran misalnya itu saya nggak jamin makanannya full pellet pasti rugi kalau full pellet full makanan lele yang beli itu loh pasti rugi pasti pakai makanan alternatif entah itu sosis rizek bangkai tiren ayam tiren misalnya atau sus atau kepala ayam yang digiling atau juga magot dan sebagainya itu makanan-makanan alternatif di lele yang biasa digunakan di peternakan lele kalau saya full pellet full makanan lele beli terima kasih itu aja update kolam review kolam hari ini 1 Maret 2022 Maret Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya tak lanjut kerjaan yang lain Terima kasih